Intro So, hello, what's up guys, balik lagi di Sopo 5D Dan kali ini gue bakal bermain Pamali temen-temen ya, jadi ada Ya, di LC baru temen-temen ya Yang leak temen-temen ya, yang The Hungry Witch gitu ya Dan, udah banyak Yang main, tapi disini gue kayaknya Telat ya maininnya ya, karena gue ada kesibukan Dan disini gue bakal lebih Gimana ya, mungkin lebih menjelaskan tentang karena ada Bahasa-bahasa Bali disini, gue bakal terangin Ke kalian, terus juga ntar misalkan Ada objek-objek atau bangunan yang kalian Gak tau, gue bisa kasih tau itu apa Kayak gitu temen-temen ya, sebuah penjelasan lah Ibaratnya ya, oke kita langsung aja Main temen-temen ya Oke Ini udah yang leak belum sih Coba liat dulu, gue lupa sampe Cara-caranya Oke, embak Oke Oke, 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 oke Jadi kayaknya kalian udah banyak yang liat ini ya Kita langsung aja buka dokumen The Hungry Witch Awal Mula Let's go Oke, kita akan liat Seperti apa Orang Bali Bermain Pamali Yang dimana setannya tuh adalah Setan dari Bali ya Act 1 Awal Mula Lanjut Bali, Indonesia Seorang ibunya tengah mengandung pulang ke rumah larut malam Dalam perjalanan sesuatu terjadi pada sang ibu Bahaya ternyata sedang mengintai dirinya dan sang janin dalam perutnya Dalam keadaan terdesak dan terancam Dia harus melindungi bayinya dan dirinya sendiri Juga menguak misteri dibalik penyerangan tersebut Tanpa dia sadari Tidak ada tempat yang aman Sampai ia berhasil mengakhiri segalanya Bali, Minggu 11, Maret Radite 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 ya Bacanya Kliwon Jadi itu kayak Apa sih harinya Bali itu Gek? Kamu dimana? Gek itulah sebutan untuk Cewek ya Di Bali ya Oke, Kirana ya Oke Malam Kliw Apa namanya? Kajang Kliwon itu merupakan hari yang emang Gak bagus ya Untuk keluar-keluar ya Oke Nah, canang itu sesajian gitu temen-temen ya Bisa dibilang gampangnya Nanti Kirana bantu ya Kalau udah sampai Sekarang Kirana nyetir dulu ya Bu Nanti gak fokus Lagi taruh sama Oke Oke Nah, itu canangnya ada di atas mobilnya itu Temen-temen Nih, di atas Kap mobilnya itu Langsung samperin ibu ya Pas udah sampai rumah Ibu khawatir Tapi Aku butuh belanja juga Untuk kehamilan Oke Ini udah semua kan ya Jadi dia lagi belanja ya temen-temen ya Oke Kado Majalah Tas Dapat hadiah bayi lagi dari temen Rasanya gak enak Kado Hadiah untuk ibu Puah Oke Nah, canang itu ini temen-temen yang di atas Ini canang ya Jadi canang itu Kayak sesajian gitu sih Karena di Bali itu Kita beda sistemnya Kalau di Bali itu kita Kayaknya menghormati Makhluk-makhluk Makhluk-makhluk astral itu kita hormati ya Jadi kita maksudnya Kita kasih bagiannya dia Supaya gak ngeganggu Manusia gitu Kita gak pernah mengusir temen-temen ya Kita tuh kayak Menghormati Jadi kalau Pergi ya Ini udah aku kasih bagianmu Sesajiannya ini gitu Jadi kita tuh gak pernah Namanya ngusir temen-temen ya Kita tuh menghormati Udah ini aku kasih jatahmu Kita kasih sesajian Jangan ganggu Keluarga kita lagi Kayak gitu ibaratnya Oke Ya ampun ini rumahnya lewat-lewat hutan Gini dah Ya serem sih Apa nih Bentar aku cek-cek dulu lagi nih foto Lihat Itu foto bayinya ya Ya ampun Gini banget ya Rumahnya ya Belok Gini tuh kanan Eh gue gak Gue gak pencet Oh cepet ya Oke gue belok kanan Oke Ternyata ada Memilih jalan ya Eh Kok radionya hidup sendiri Apa tuh Desa Puri Aduh Gak liat Eh Kaget gue ada anjing Kaget gue ada seorang gugu Udah Virasat Ngebaik nih Ada suara gugu Malem-malem Apa nih Apa tusannya Selamat datang Apa yang terjadi Raving safely Oke Dapat Assignment Act 2 Katalis Oke Tapi kalau kita ke kiri itu Akhirnya Akhirnya sampai rumah juga Sekarang aku harus cari ibu Oke Sekarang aku harus cari ibu Oke Jadi ini emang rumahnya Rumah orang Bali banget ya Nih ada kayak gerbang Ini khas Bali banget Terus Orang Bali juga biasanya Di depannya kayak ada Kolam gitu lah ya Pasti Oke kita bakal lihat dulu aja Sekitar ya Siapa tau kalian ada yang bingung juga Ini biasanya tempat Orang naruh burung Biasanya ya Ember Oke Jadi beginilah rumah orang Bali Ini yang di pedesaan ya Kalau yang di perkotaan tuh Udah jarang kita bisa lihat Yang kayak gini Bisa lari juga ya Wah Ini ada kuna-kuna ya Nah Ini namanya pelinggih Jadi tempat untuk Orang Bali Atau orang Hindu itu Menyembah Dewanya ya Oke Jadi kalau dibilang Bisa dibilang Orang Bali itu Punya pelinggih Jadi setiap pelinggih itu Beda-beda Nyembah Dewanya Biasanya kalau yang di Dekat luar rumah Itu tuh Untuk kayak Ibaratnya Satpam Ibaratnya itu Satpam yang ngejaga Lingkungan rumah kita Ada itu Dewanya ya Kayak gitu Dia ngejaga kayak Dari gangguan Misalkan ada makhluk-makhluk halus Satu makhluk-makhluk yang nakal Pengen masuk ke rumah kita Atau mengganggu Nah dialah yang punya tugas Untuk menjaga Temen-temen ya Biar kalian punya pengetahuan juga ya Tentang Orang Bali ya Orang Hindu yang di Bali ya Oke Apa ya Kita lihat lagi Oke Kita lihat-lihat dulu ya Karman Ih Apa tuh Kaget gue Gue jadi ingat pocong yang ini Oke Disini Gak ada yang bisa diambil kan Gak ada Oke Kita keliling-keliling dulu aja ya Nah Ini namanya Jineng temen-temen Jineng itu adalah Tempat Misalkan ada tamu Jadi ntar kalian bakal disini ya Jineng itu tempat Ada tamu Lagi nyantai-nyantai Kayak gitu Terus di atasnya itu Ada tempat Naruk padi ya Sebenarnya ya Cuma sekarang banyak yang dimodifikasi Cuma Buat jadi gudang bisa ya Kalau Fungsinya dulu sih Buat naruk padi Temen-temen ya Eh kok naruk padi Bener ya Jerami apa padi sih Jerami lah pokoknya Ya itulah pokoknya Gue juga lupa Oke ini kenapa ada pohon jatoh Oke Gue keliling-keliling dulu ya Sabar ya Biar kalian gue jelas-jelasin juga Tentang Ya Bagaimana orang Bali itu Temen-temen ya Seperti biasa Di Bali itu Banyak banget yang rumahnya Ada hiasan patung-patung Gini temen-temen Ada pisang Ya ini namanya Bali Bali itu Jadi Setiap orang Bali itu Sebenarnya diharuskan Punya Bali kayak gini temen-temen ya Jadi Untuk upacara-upacara adat Jadi baik orang Untuk yang orang potong gigi Kalau kalian tahu Ada upacara potong gigi Di Bali Itu fungsinya untuk Simbolis Kalau Sifat-sifat buruk kita itu Dikurangin temen-temen ya Jadi kan Kayak taring itu Menunjukkan sifat Kayak ketamakan Kayak gitu Kalau di Bali ada kayak gitu Terus juga ntar Kalau ada Orang meninggal Saudara Keluarga meninggal Pasti bakal ditaruh di Bali ini Temen-temen ya Karena nanti Orang-orang di sekitar Lingkuan ini Bakal datang kesini Untuk Ya istilahnya Berduka lah kesini Jadi ntar orang yang meninggal Itu bakal ditaruh disini Kalau di Bali ya Penirtan Oke Ini kayak air-air sucinya Buat persembayangan Terus ada sajian juga Bisa dipakai tidur Kalau lagi gak ada tamu Yang mau menginap Ya boleh Kalau dipakai tidur Ini angklung Rindek sih ya Kalau dibilangnya Kalau kalian angklung Mesti taunya Di Bali namanya rindek Oke Kenapa pohonnya bisa tumbang gini Kenapa pohonnya bisa tumbang gini Oke Kayaknya kita langsung Bakal nyari ibunya ya Ibunya Siapa sih namanya Kirana Nah ini sanggah Namanya teman-teman ya Ini tempat Persembayangan umat Hindu ya Ini sanggah Ada upacara yang biasanya Lakukan beberapa bulan Saya disini Iya ada odalan Jadi odalan itu Ibaratnya kayak Ulang tahun Sanggahnya ini gitu loh Jadi setiap Ulang tahun itu Kita upacarain juga disini Tempatnya juga Untuk mengingat leluhur kita Nah salah ini Tempat untuk mengingat leluhur Itu bukan disini ya Tapi disini Ini namanya kemulan Nih Sepertinya setiap keluarga di Bali Punya tempat ini ya Nah untuk Memuja leluhur kita disini Jadi kayak nenek yang meninggal Kakek yang meninggal Jadi Kayak Apa ya Arwahnya mereka tuh Ditaruh disini ya Dismayami disini Ini khusus untuk Keluarga yang sudah meninggal disini ya Terus Ini Untuk Memuja Desa yang widi ya Kalau kalian tau ya Ini bukan gimana ya Kalian dengernya Gue cuma ngasih pengetahuan aja Ke kalian Supaya kalian ngerti Oke ini Ini bentar Apa ya Ini taksu Kayaknya Ini taksu Wah ini salah dia Narunya Bentar Oke bener Sebiasanya tuh ada 4 Tempat yang utama Satu Dua Ini kemulan Ini retung raggede pengenter Disini taksu Namanya Ada dewanya tuh beda-beda Namanya gitu ya Oke Oke Kita keliling dulu Bahan-bahan bangunan Oke Lumayan lagi dibangun ya Oke Kayaknya udah Segitu aja Kalau kalian ada yang gak tau Nanti Kita Nanti gue bakal buka live streaming ya Karena disini gue bakal main 1-2 game aja Habis itu Udahannya Habis itu kita bakal nyansain Misi-misinya Di live streaming Oke Oke Bisa buka gak nih Buka kunci ya Bisa liat Mana ibu aku Apakah ada ibu aku disini Ada sebuah toke lagi Box Aku pindah sini 1 tahun yang lalu Tapi belum selesai beres-beres Oke Hadiah Hadiah untuk bayiku Yang dikasih teman-temanku Oke Nah ini foto orang Bali nih Foto pernikahan Kalau perewat Kayak gini ya Pasti Surat Surat tugas suamiku Perbesar Oke Bersama surat ini Membunuhkan nama Gusti Mahesa Candra Gusuma Offshore Drilling Engineer Ditugaskan untuk Melakukan pekerjaan Dan drilling selama 2 bulan Pada platform Atlantic Oil Platform Sudah mungkin Oke Jadi kalau orang Bali itu Juga ada kastanya Jadi kalau Gusti ini Orang berkasta Teman-teman ya Gusti Agung Kayak ide bagus itu Berkasta Kedepannya Kalau yang depannya Imade Habis itu Iwayan Inyoman Iputu itu Orangnya orang biasa Gak berkasta ya Oke Ada kasta juga di Bali Jadi orang berkasta itu Yang memang punya Keturunan Darah keturunan raja ya Karena di Bali itu Dulu kerajaan ya Buku masa kehamilan Oke Dia udah siap-siap nih Untuk bayinya nih Ini berewet Waduh Itu di sangeh itu ya Oke Kelulusan Gue liat-liat dulu aja nih ya Ricle Perempuan Bali Oke Ini kamarnya si Kirana ini ya Masa muda Oke Draft novel Dia bikin novel Sebenarnya dia mawar Oke Deary Gusti Kirana Dua Februari Aku mutas untuk kembali ke Bali Setelah bapak meninggal Kasian ibu ditinggal sendiri disini Oke Jadi bapaknya Kirana udah meninggal Aku gak tega Sekarang aku juga lagi ngerjain novelku Yang bisa aku tulis dimana aja Tuh Ada suara guguk ya Gue recordnya ini jam Waduh Kalian tau gak gue recordnya jam berapa? Nih Jam 2, 3, 3, 8 Mau jam 12 malem gue nge-record Jadi berasa gitu loh Mungkin aku juga akan dapat inspirasi untuk kelasanku Suaminya gue kerja di luar pulau Tapi setiap 2-3 bulan Sekali sedang pulang Iya banyak Jadi di Bali itu Sering banget ada Suami-suaminya yang Kerja ke luar negeri ya Banyak banget Banyak banget Oke Tanggal 15 November Aku hamil Aku udah ngasih tau Mahesa soal ini Dan dia juga sama Antusiasnya dengan ku Hamil sendirian Jauh dengan dia Pasti gak mudah Oke Dia lagi hamil Tapi ditinggal sama suaminya Ke luar negeri Bekerja Air galon Oh dia udah siap banget sama kehamilannya Banyak banget dia pelajarin buku-buku Seremin Terus ini ada musik-musik Bali juga ya Ini gue liat-liat dulu Apa nih Ini Dia udah ronsen ya Eh kok ronsen siapa? USG Ronsen gak Oke Ibu gue mana ini? Mak Lu mana mak? Mak gue disini Bentar Kita cari mak aku dulu nih Mak mana hilang mak nih? Apa disini? Coba liat dulu Suaranya dari sini sih Oh ini dapur coy Kita liat dapurnya orang Bali Ya ampun Berantakan banget Dapurnya orang Bali Ya gini banget sih Pokoknya dapurnya orang Bali tuh Eh Suara apa tuh? Dapurnya orang Bali tuh Pokoknya Jarang ada yang bersih Memang kalau di desa Jadi kayak gini Simple banget Cuma tembok biasa gitu Daun pisang Daun pisang ini Pisang ini pake buat bungkus makanan Ya bener Candle Lilin Sayur Alkohol Ih Ih Kok aku minum alkohol guys? Yo ampun Maafkan aku Muka tuh botol Oke Mamaku mana? Disini ya Kamar mamaku Nah Ini biasanya orang untuk Bikin Canang Bikin Upacara gitu disini ya Bahan-bahan pacara Piring Piring Wadah Asbak Cangkir Koran Mama 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 aku kemana guys? Radio Nyalakan Buku telpon Periksa Alamat Ini pasti penting Nanti Telepon-telepon Buat ngeselin misi Pasti Ini foto orang Bali banget Oke Kaset Kok gak ada yang buang ini? Zaman sekarang siapa sih yang dengan kaset? Bener juga sih Eh Mak gua mana guys? Mak gua Kok ada suara guys? Gak bisa keluar guys Mak gua mana? Mak lu kemana mak? Bentar guys Gue udah suruh nemuin Mak gua Mak gua mana? Mana mak gua? Mak gua ini sih kamarnya harusnya ya Somba Bentar Somba Kok gak bisa dibuka gitu? Tuh Gak bisa dibuka guys Tuh Tuh Gua harus laut mana? Biar bisa liat Ih Kok lampunya hidup mati Hidup mati Ini woy Bentar Ini lagunya dari mana sih? Dari kamar ini lagunya Dari dapur kan lagunya Dari dapur kan lagunya? Tapi udah kan kita kesana Terus cara gua ke Mak gua gimana nih? Mak buka pintu Ih ada suara guys Dipasangin Nyalakan Sebenernya Sebenernya Mak kita ini kemana Temen-temennya Kita kayaknya harus lapor polisi Temen-temennya Mak kita hilang Soalnya udah gak ada apa-apa lagi nih Cuma tempat Penggorengan Sampah Kapak Kap? Kapak? Ambil Jangan bilang kapaknya itu Buat nebang pohon yang di belakang itu Oke Kita coba Kita coba Apakah bisa Kita kapak Pohonnya Temen-temen ya Kita lihat saja Coba kita kapak Bisa ini kapak Tebang dahan Oke Dia lagi hamil lagi Dibang pake kapak lagi Oke Sekarang aku udah bisa lewat Udah bisa lewat Mana? Lompatin Oke Lompatin Tapi disini kayak rusak nih Oke Ibu Eh Mak Ibu Ibu kenapa bu? Gimana? Mak Mak Maknya Cari buku ibu di kamar Cari buku ibu di kamar Ibu Buku Semua Semua yang harus kamu ketahui ada disana Tapi berhati-hati lah Semua yang harus kamu ketahui ada disana Lebih berhati-hati lah Ibu Ibu Suara lolongan anjing itu Suara lolongan anjing itu Kirana Lari Kirana Lari Kirana Kamu harus ambil buku itu Dan pergi dari sini Sekarang Oh my god Oke lari Lari Kirana Lari Lari Kirana Lompatin Kirana Oke Kirana Lari Oke Apakah gue bisa lari? Oh lari sendiri temen-temen Hah Bola api Bola api Oh my god Bola api Enggak Aku gak mau ambil resiko Aku harus sembunyi dulu Oke Aku gak mau ambil resiko Aku harus sembunyi dulu katanya Ada bola api masuk ke rumahnya temen-temen Ah Perutku Bola apinya udah hilang belum ya Masih bola apinya guys Perutku udah gak sakit lagi Perutku udah gak sakit lagi sih Oke Aku harus cari buku ibu sekarang Oke Cari buku ibu sekarang Oke Cari buku ibu Lari Lari Kita cari buku ibu Gak usah kita hilangkan yang lain Kita langsung aja cari buku ibu ini Kamar ibu kan Dobrak pintu Mantap juga ya Coba-coba tutup Tutup pintu Gak bisa ditutup guys Ya Buku mana Buku-buku Ini Buku Buku Periksa Makhluk jahat Oke Makhluk jahat mana sih Makhluk jahat adalah sosok yang sangat kuat Ia memiliki banyak bentuk Tapi yang paling berbahaya adalah kepala Dengan isi perut yang masih menempel Makhluk jahat ini dikabarkan sering terbang Untuk mencari ibu hamil dan menghirup jiwa bayinya Oke Jadi Kalau bisa dibilang Ini kayak apa Kayak puyang gitu ya Kalau di ini ya Tapi ya Nggak kayak puyang juga Penyir putih apa sebenarnya mereka Penyir putih Ada beberapa orang yang menganggapnya Sebagai orang yang melakukan siri putih Ya Bener Dikabarkan mereka Memiliki kekuatan hebat Yang bisa diturunkan dari satu generasi Ke generasi yang lainnya Mereka dan keturunannya adalah Satu-satunya yang bisa melindungi orang Dari sihir jahat Seperti contohnya Makhluk jahat Oke Makhluk jahat itu ya Jadi ini teman Jadi Kalau biasanya ada yang jahat Ada yang namanya barong Barong inilah yang Merupakan penolak balaknya Jadi yang Kalau kalian pernah melihat Barong ini Kayak barong saya lah Bilang ya Itu Yang baik ya Ibaratnya Ada yang jahat Ada yang baik Nah barong ini yang baik Yang menyelamatkan lah Ibaratnya gitu ya Oke udah Buku ibu udah Buku apa lagi Ibu yang punya keris Buku ibu Ah itu buku ibu Pelangkiran Nah pelangkirannya Di setiap kamar itu Ada ya Karena pelangkirannya juga Diupacarai lah Ibaratnya ya Supaya Dijaga juga Kamar kalian gitu loh Sama yang baik Nomor Ada nomor telepon Oke Ada telepon Terus ada Batu mulia Sisir Kita lihat dulu Boleh kan Takutnya ntar Kalau kelamaan ntar malah Hantunya dateng lagi Hotpatch Kuyuk dong Kita langsung aja Ke buku ibu ya Buku ibu Oke Periksa Ada apa Lera buku ibu Oke Kekuatan ini mengalir Darah kami Ini Ayak butuh bayi Agar bisa jadi lebih kuat Pendungi bayi Bagaimanapun caranya Tidak Bayiku Hanya mereka yang memiliki Kekuatan yang mengalir Di darahnya Yang bisa menghentikan Kekejian ini Oke Gusti Kirana Prameswari Ada namaku disini Oke Ini silah keluarganya ya Aku memiliki Kekuatan itu Aku memiliki Kekuatan itu Seperti ibu Tusuk Leak dengan senjata yang suci Dan keramat Ini keris yang ibu Selalu simpan Oke Ini keris yang ibu Selalu simpan Jadi Aku harus mengambil Keris ini Untuk mengakhiri Segalanya Oke Ini kerisnya Apa itu kerisnya Oke Oke Ini kerisnya Ambil Langsung bergetar Langsung bergetar Langsung bergetar Lompat Lompat Langsung keluar Dia keluar dong Dia dikejar guys Dia dikejar guys Dia dikejar guys Oke Si Kirana dikejar Oke Oke guys jadi segitu dulu Gue udah lewatin X1 sama X2 ya Cukup relate lah Cukup ya inilah ya Cukup menurut gue cukup akurat Cuma menurut gue Kalau yang gue tau Lea itu ada 2 Jadi sebenernya kata Lea pun Itu berasal dari Lea dan A Jadi Lea itu sebenernya Kayak penghapalan mantra-mantra kuno Gitu temen-temen yang Bisa membuat ya seperti itu Gitu loh Tapi ya ada yang baik ada yang jahat juga Sebenernya jadi kayak Ibaratnya lu dokter gitu loh Dokter ini bisa jahat bisa baik Kalau baik ya dia ngobatin Kalau jahat ya dia ngeracunin Kayak gitu ibaratnya ya biar gampangnya aja Itu gak semuanya jahat gitu loh temen-temen ya Oke jadi segitu dulu Dan gue bakal lanjutin lagi nanti episode kedua Mungkin nanti kalau udah episode kedua Actnya udah selesai semua Gue tinggalnya nyari aja 100% buat nyari endingnya aja Oke Jadi segitu dulu Dan jangan lupa di like Kemenang subscribe Dan di share dengan kalian Dan see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax